. Korban tewas akibat turbulensi pesawat milik maskapai penerbangan Singapore Airlines bertambah menjadi dua orang. Di kabarkan media Thailand Household, satu orang meninggal dunia di dalam pesawat dan satu lagi meninggal di rumah sakit Thailand setelah penerbangan Singapore Airlines SESCY-321 dari London ke Singapura mengalami turbulensi parah. Pesawat dialihkan ke Bangkok dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Sufarnabhumi di mana kru darurat bergegas membantu penumpang yang terluka di tengah cuaca badai. Household Online menyatakan bahwa satu dari 30 orang yang terluka telah meninggal di rumah sakit Thailand pada pukul 17.25 waktu setempat. Dari korban luka tersebut, 10 orang mengalami luka berat, sedangkan 20 orang lainnya mengalami luka ringan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!